Intro Sahabat, apa kabar kalian hari ini? Selamat bertemu kembali bersama Karedok Lenca Channel yang senantiasa menayangkan video-video menarik seputar jurnal, wisata, info jalan raya, kisah misteri dan dongeng legenda. Jangan lupa subscribe, like, komen dan bagikan jika dirasa tayangannya bermanfaat karena indahnya berbagi, lebih indah daripada menggibah. Selamat menonton! Minggu-minggu ini lagi heboh-hebohnya nih masalah pengawalan Presiden. Yap, masyarakat mengeluh karena seringnya rombongan iring-iringan Presiden Jokowi. Lewat entah itu berangkat ke Istana Negara, atau pas pulang ke rumah, tentu saja yang namanya rombongan VVIP lewat, menimbulkan kemacetan di mana-mana. Terlepas dari persoalan tersebut, mungkin banyak dari kita yang belum tahu gimana sih prosedur pengawalan Presiden di jalan raya. Berikut penjelasannya. Ada dua kondisi lalu lintas, padat, ramai, dan landai. Sepi, lancar, kondisi padat dan landai ditentukan setelah koordinasi Komandan Satuan Patroli Pengawalan. Patwal, dengan petugas piket lalu lintas di kepolisian daerah. Prosedur saat lalu lintas padat, yang pertama, dua jam sebelum berangkat, Komandan Pengawal memberitahu Polda, kodenya Krishna Parkir, artinya Presiden mau berangkat. Yang kedua, Polda memberitahu semua petugas di lapangan sampai tingkat kepolisian sektor, Polsek, agar bersiap. Yang ketiga, satu jam sebelum berangkat, Patwal memberitahu Polda, dan diteruskan ke petugas lapangan agar bersiap. Ini disebut persiapan pertama. Yang keempat, setengah jam sebelum berangkat, Patwal memberitahu lagi ke Polda, dan diteruskan ke petugas. Ini disebut persiapan terakhir. Yang kelima, 0 menit sebelum berangkat, petugas lapangan diberitahu start. Artinya rombongan Presiden mulai bergerak dan semua jalan yang dilalui sudah harus kosong. Terima kasih telah menonton! Urutan kendaraan rombongan Presiden dari depan sampai ke belakang dimulai dari yang pertama, mobil penyapu pas Pampres, yang kedua, mobil penyapu Patwal, yang ketiga, dua briget motor Patwal, yang keempat, mobil 91 pengawalan Patwal, yang kelima, satu motor polisi militer, yang keenam, satu mobil polisi militer, berisi komandan pas Pampres, yang ketujuh, jeep berisi pasukan pengawal bersenjata lengkap, yang berisi anggota pas Pampres, kedelapan, mobil protokol, kesembilan, mobil Presiden yang dikawal kiri kanan satu motor polisi militer, kesepuluh, mobil ambulans yang berisi dokter, yang kesebelas, jeep pasukan bersenjata lengkap, yang berisikan pas Pampres, dua belas, mobil pengawal pribadi, dan ajudan Presiden, tiga belas, ditutup dengan, mobil patroli polisi. Dalam kondisi normal, jumlah pengawal untuk perjalanan Presiden di dalam kota sekitar 20 orang, laju kendaraan rombongan Presiden disesuaikan dengan kebutuhan minimal 80 km per jam dan maksimal 120 km per jam. Jangan lupa subscribe, like, komen dan bagikan jika dirasa tayangannya bermanfaat, karena indahnya berbagi, lebih indah daripada menggibah, sampai ketemu lagi di tayangan menarik lainnya, dadah sahabat. Terima kasih telah menonton!